Hai petualang ilmu, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap terus semangat mencari ilmu ya. Video kali ini, kita akan membahas tentang si cantik belalang sembah anggrek. Kalian penasaran? Yuk, kita gali ilmu bersama-sama. Belalang sembah anggrek, atau yang dikenal dengan nama ilmiahnya, Hymenopus coronatus, adalah binatang yang hidup di hutan hujan Asia Tenggara. Betinanya besar, dengan panjang 6-7 cm, dan jantannya memiliki panjang 2-3 cm. Hewan ini sebenarnya telah ada sejak 100 tahun lalu. Belalang ini dikenal, karena warnanya yang indah, mirip bunga anggrek. Tapi jangan salah teman, meski tampak cantik, belalang ini bisa menyerang serangga lain, seperti ngengat, kupu-kupu, kumbang, bahkan katak dan kalajengking. Jenis evolusi ini, awalnya disebut mimikris samar, atau pewarnaan samar, yang juga digunakan serangga lain, tapi ternyata, bukan. Lantas, apa menariknya belalang ini? Berikut adalah 5 fakta menarik dari belalang sembah anggrek. Fakta yang pertama, belalang ini bisa berubah warna loh, dari merah muda keputihan menjadi coklat. Perubahan warna ini terjadi sesuai dengan warna latar belakang di mana mereka berada, dan terjadi dalam hitungan hari, tergantung pada kondisi lingkungan, seperti kelembapan dan kondisi cahaya. Jadi, jika kondisi lingkungan berubah, belalang sembah anggrek dapat merubah warna tubuhnya kembali, dari coklat menjadi merah muda. Fakta kedua, belalang ini bisa terbang. Mereka punya dua set sayap yang membantu mereka berpindah dari bunga ke bunga, dengan mudah. Selain itu, kemampuan terbang yang dimilikinya ini, juga membantu mereka untuk melindungi diri dari hewan pemangsa seperti burung. Jadi, jika mereka merasa terancam, mereka dapat menggunakan sayap mereka untuk menghindar, dan terbang mencari tempat yang aman. Fakta ketiga, belalang ini adalah predator, yang jago berburu. Mereka menggunakan strategi yang disebut mimicry agresif, untuk menangkap mangsa. Mimikry adalah kemampuan adaptasi yang dimiliki hewan, untuk mengubah warna tubuhnya menjadi seperti warna tempat yang sedang ditempatinya. Jadi, dengan menyerupai bunga anggrek, belalang ini akan menyergap mangsa tanpa terdeteksi. Fakta keempat, belalang ini bisa berayun-ayun mengikuti gerakan angin saat berkamuflase. Ini adalah strategi mereka, untuk menyamar sebagai bunga anggrek. Dengan berayun-ayun seperti bunga yang ditiup angin, belalang sembah anggrek dapat menipu serangga penyerbuk lainnya, untuk mendekat. Ketika serangga penyerbuk mendekat, belalang sembah anggrek akan menangkap dan memakannya. Dan fakta terakhir, belalang ini adalah karnivora yang memakan serangga kecil, seperti jangkrik, nengat, lalat, dan kumbang. Mereka menangkap serangga-serangga ini, dengan kaki depan mereka yang kuat dan cepat, kemudian memakannya. Jadi, meskipun belalang sembah anggrek tampak cantik dan lembut, mereka sebenarnya adalah predator yang efektif. Nah, itulah beberapa fakta menarik tentang belalang sembah anggrek. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terus berpetualang mencari ilmu ya. Terima kasih telah menonton!